Terima kasih. Kita sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh. Ada mereka yang sakit. Ada mereka yang kehilangan. Ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu. Tidak dua. Mereka pergi bergerogol dalam gelombang bernama... Kematian. Pandemi. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang. Sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego... Bergerombol di sana-sini. Berhaha-hihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok. Jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Patu. Dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya lelakamal kembali menjumpai Anda. Dalam acara COVID dalam angka. Ya, COVID dalam angka hari ini masih akan membahas mengenai evaluasi ketatuhan protokol kesehatan. Dan perkembangan kasus Agustus 2021. Ini langsung saya undang narasumber kesayangan kita barangkali ya. Langsung ya. Dr. Dewi Nur Aisyah. Yang merupakan ketua bidang data dan IT dari Satgas Nahan COVID-19. Assalamualaikum Dr. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lola. Semoga sehat dan semua juga yang mengikuti acara ini juga dalam keadaan sehat ya. Salam sehat semuanya ya. Jadi begini Dr. Dewi. Kita mesti recap sedikit nih. Sebetulnya tiap minggu kita bikin yang namanya evaluasi kepatuhan protokol kesehatan. Begitu kan ya. Dan kita sebetulnya kalau dikatakan makin patuh ya enggak juga nih naik turun sebetulnya. Dan ada pulau-pulau yang kayaknya kekeh gitu. Kita ngomongnya pulau ya. Karena biasanya Dr. Dewi kasih juga nih per pulau begitu. Ya ada yang kayaknya kekeh masih stuck di angka yang tidak terlalu baik. Sementara kita berharap dengan angka yang makin tinggi di luar Jawa Bali. Berarti luar Jawa Bali itu akan lebih patuh. Tapi nanti hari ini yang kita lihat. Sama satu lagi barangkali yang saya harus highlight sedikit teman-teman sekalian. Kita ingat sekali kan bahwa sebetulnya kira-kira nih. Kita kira-kira kita 2-3 minggu yang lalu. Masuk minggu kedua begitu ya. Kita sudah bisa melihat angka ini sebetulnya sudah akan turun untuk Jawa Bali. Karena kan Jawa Bali yang menyumbang paling banyak. Oke. Kita sama-sama penasaran dong. Pengen tahu nih datanya nih Dr. Dewi yang pegang. Ayo Dr. Dewi kita mulai. Silahkan dong. Baik. Terima kasih banyak Dr. Lola. Mungkin bisa langsung ditampilkan slide-nya. Jadi pertama kita masuk ke level nasional dulu sebelum masuk ke level provinsi. Jadi kita lihat dulu angka seperti biasa kita fokusnya ke jumlah kasus aktif. Nah dari sini kita coba lihat jumlah kasus aktifnya berapa. Apakah slide-nya sudah mulai tampil? Jadi kalau kita lihat Dr. Lola sebenarnya kan kita mulai mengalami kenaikan jumlah kasus aktif itu sekitar 2 pekan pas kalimur Idul Fitri. Dan terus menanjak dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Naiknya 3 kali lipat dibandingkan dengan puncak kasus yang pernah terjadi sebelumnya di 5 Februari 2021. Jadi kalau kita ingat dulu 5 Februari 176 ribu itu sudah puncak. Saat ini puncak kita berada di tanggal 24 Juli dengan angka 574.135. Dan kalau kita lihat pas ke 24 Juli sudah mulai terlihat penurunan. Jadi kurang lebih sekarang sudah pada tanggal 3 Juli diterapkan PPKM darurat. Kemudian berjalan selama beberapa pekan. Kita sebut lagi PPKM level 4. Masih berlangsung sampai dengan sekarang untuk terutama di Jawa dan Bali. Kita mulai melihat penurunan berarti gitu ya. Tiga pekan terakhir ini sudah mampu menurunkan minus 25,77 persen dari puncak. Dari puncak kita sudah turun 25 persen dokter Lola. Alhamdulillah ini progresnya sudah sangat baik. Terakhir angka jumlah kasus aktif kita di angka 426 ribu. Masih tetap harus ditekan. Tetap harus ditekan jumlah kasus aktifnya. Itu kenapa kemudian mungkin pemerintah mengambil kebijakan untuk melanjutkan PPKM level 4 di Jawa-Bali selama seminggu. Luar Jawa dan Bali 2 minggu. Kenapa nanti saya lihat juga alasannya kira-kira kenapa. Kita lanjut di slide berikutnya. Ini masih berkaitan. Jadi selama setiap pekan kita lihat gitu ya perkembangan jumlah kasus aktif. Kita pengennya minus. Ada di bawah gitu ya. Artinya terjadi penurunan jumlah kasus aktif. Tapi kalau kita lihat beberapa pekan terakhir naik baru 2 pekan terakhir ini terjadi penurunan. Kalau pekan lalu minusnya 38 ribu kasus aktif. Saat ini di pekan terakhir kita mampu menurunkan minus 60 ribu 902 kasus aktif dalam 7 hari terakhir. Ini pertanggal 8 Agustus 2021. Karena kita mengevaluasi mingguan. Jadi trennya sudah cukup baik nih kita lihat di level nasional gitu ya. Kita sudah lewat dari puncak. Sudah turun 25 persen. Seminggu terakhir jumlah kasus aktif kita turun lebih dari 60 ribu kasus. Lanjut ke slide berikutnya. Kita kemarin sempat ngebahas tentang kematian dokter Lula. Maka sekarang anak dokter Lula kemarin nanya kapan nih kira-kira sudah mulai turun. Jadi kita kemarin sudah melihat bahwa di bulan Juli sampai dengan akhir Juli masih terlihat adanya peningkatan kematian. Pada pekan terakhir ini terjadi penurunan angka kematian mingguan turun minus 8,2 persen dibandingkan angka kematian pada pekan sebelumnya. Kita mau lihat siapa sih penyumbang angka kematian tertinggi. Jadi kenaikannya mana sih kenaikan tertinggi itu terjadinya di mana? Nah kalau kita lihat di level provinsi Kalimantan Selatan ini angka kematiannya seminggu terakhir naik 2 kali lipat. Sebelumnya dalam seminggu jumlah kematian 126 pekan terakhir naik jadi 258. Kemudian peringkat kedua adalah Jawa Tengah naiknya 4,1 persen tapi secara angka lumayan besar gitu. Kemudian yang ketiga adalah Riau naik 23,2 persen. Sumatera Utara ini juga naik angka kematiannya 41,5 persen. Kepulauan Bangka Belitung naik 34,4 persen. Tapi secara angka memang tidak terlalu tinggi karena pekan terakhir sudah mulai turun trennya seperti itu. Tapi kematian kita evaluasi lagi secara pekanan. Kita next slide selanjutnya. Slide-nya agak banyak hari ini. Jadi mungkin disampaikannya agak lebih cepat. Ingat ya dokter, terakhir kita bahas perempat Agustus nih. Yang kita lihat jumlah kematian mingguan ada berapa. Nah kalau kita lihat angkanya dari tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Agustus ini masih naik terus. Dimana angka kematian dalam seminggu terakhir per tanggal 29 Juli sampai 4 Agustus itu di angka 11.977. Pekan selanjutnya lagi tanggal 5 sampai 11 Agustus ini sudah mulai turun. Tapi turunnya masih sedikit nih, tapi sudah ada penurunan. Dan kita berharap pekan depan dapat lebih turun lagi. Seminggu ini masih 11.562 dengan rata-rata angka kematian harian di angka 1.652. Jadi trennya sudah mulai ada penurunan di pekan terakhir yang kita lihat tanggal 5 sampai 11 Agustus. Kita mesti mengerti lagi di highlight lagi nih dokter Dewi bahwa sebetulnya kematian itu nggak langsung nih barengan sama kasus kematian turun nih. Jadi kita memang harus agak tarik nafas dulu nih untuk menurunkan angka kematian. Kan butuh waktu juga. Dan yang bicara mengenai kasus sembuh itu kan biasanya kalau yang sembuh yang ringan dan OTG ini kan sekitar 10 sampai 14 hari. Tapi kalau bicara kasus berat sampai ke arah kematian biasanya agak prolong tuh agak panjang nih. Jadi kita bisa ada waktu sebulan, sebulan lebih. Jadi teman-teman juga mesti siap-siap pelan-pelan ya gitu. Maksudnya jangan langsung dianggapnya apa yang kita kerjakan tidak berhasil. Betul. Jadi kalau kita lihat penurunan kasus mungkin sudah terjadi 3 pekan. Tapi kematian ini baru berjalan 1 pekan. Ya jadi memang ada perbedaan kecepatan antara mobilitas nih kita tahan, penambahan kasus berkurang, kematian tidak langsung serta merta berkurang juga. Butuh waktu lebih panjang lagi untuk melihat dampak penurunan angka kematian. Kemudian di grafik sebelah kanan ini kita lihat kalau kemarin kita mengevaluasi di bulan Juli, siapa provinsi penyumbang angka kematian tertinggi di bulan Agustus baru berjalan sampai dengan tanggal 11. Catatannya ini memang masih didominasi dari Jawa Tengah di angka 4.172. Dikarenakan juga secara jumlah penduduk ya. Jangan kita lupa di Pulau Jawa ini paling tinggi. Kemudian ada Jawa Timur, Jawa Barat. Tapi kita lihat ada beberapa yang kasih kasih warna oran. Warna orannya ini menunjukkan luar Jawa dan Bali gitu ya. Jadi di sini ada Kalimantan Timur, ini peringkat keempat, Lampung, peringkat kelima, Riau, peringkat ke sembilan, dan juga Sumatera Selatan, peringkat ke sepuluh. Jadi intinya ternyata angka kematian ini tidak hanya berasal dari Pulau Jawa yang notabene memiliki jumlah penduduk yang banyak, tapi juga berasal dari provinsi-provinsi di luar Jawa. Dan ini yang harus kita tingkatkan kembali bagaimana caranya menekan angka kematian, terutama harus kita evaluasi pelayanan kesehatan, kecepatan penanganan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita lanjut, dokter Lula. Jadi kalau tadi sudah dilihat level nasionalnya, sekarang kita bawa ke level provinsinya. Jadi sekarang kita mau evaluasi deh, ini kita lihat hasil kerja keras kita bersama. Bersama-sama dengan masyarakat. Tapi kalau lihat yang minus-minus tuh, aduh bahagia banget loh dokter Dewi. Ya, jadi ini harus kita sampaikan hasil kerja keras kita di tengah. Mungkin kondisi yang tidak ideal ya, kita terbatas untuk melakukan aktivitas, tidak bisa bekerja seperti biasanya, dengan pengetatan mobilitas. Tapi ini yang kita raih dengan kerja keras kita bersama. Jadi kalau kita lihat DKI Jakarta sebelumnya naik sampai lebih dari 10 kali lipat dokter Lula, tapi saat ini sudah bisa turun. Dalam turun waktu 3 minggu, ini yang luar biasa turun 90% dari puncak. Luar biasa sekali DKI Jakarta turunnya 90,18%. Ini per tanggal 11 Agustus. Kemudian Jawa Tengah, kita juga lihat kenaikannya lebih dari 9 kali lipat. Yang semula hanya di angka 6.700, naik ke 60.000, hampir 10 kali lipat. Kemudian sudah mulai turun, turunnya 2 minggu terakhir. Nah, kita juga lihat nih perkembangannya dalam waktu berapa lama, turunnya berapa banyak. Nah, itu akan kita lihat. Di Jawa Tengah, penurunan sudah mencapai 38,5%. Jadi ini juga kita lihat progressing dengan sangat baik. Jawa Barat, ini juga kenaikannya lebih dari 6 kali lipat. Sampai puncaknya tanggal 4 Juni. Kemudian dalam turun waktu 2 minggu, ini juga turun secara bertahap gitu ya. Dan kita lihat penurunannya sudah lebih dari 42,91%. Jadi meskipun nasional baru 25%, dokter Lula, setiap provinsi ini beda-beda. Ada yang sudah bisa sampai ke 40, 30, 90. Nah, kalau kita lihat di sini, Banten juga tinggi. Kenaikannya sebelumnya mencapai lebih dari 20 kali lipat gitu ya. Sebelumnya cuma 1.300, naik 43.000. Jadi memang kenaikannya luar biasa gitu ya. Jadi kalau dibilang pemerintah daerah harus bekerja sangat keras, memastikan ketersediaan tempat tidur, semuanya tercukupi, dan lain sebagainya. Dan ini berhasil turun dalam waktu 2 minggu terakhir penurunannya sudah diangka kurang dari 67% dari titik yang ada di puncak yang ada di tanggal 27 Juli. Jawa Timur juga luar biasa. Penurunannya, kenaikannya hampir 20 kali lipat juga. Bisa turun 44,80% dari puncak yang pernah dialami di akhir Juli 2021. Dan jawa kita di sini, angkanya itu besar sekali ya. Kita nggak ngomong persen nih ya, kalau ngomong mengenai angkanya, betul, real. Angkanya ini besar sekali. Betul, kenaikannya luar biasa. Dan kita juga harus ingat karena jumlah kabupaten-kotanya banyak. Bisa jadi pada saat varian delta ini menyebar, ini dengan sangat luas ke banyak daerah, terus multiplikasinya menjadi lebih tinggi. Jadi yang semula hanya di angka 1.400-an, naiknya bukan 14.000 lagi, atau mungkin 20.000, bahkan 57.000. Catatan kita di sini, Jogja ini sudah mampu turun. Ini juga kenapa diperpanjang gitu di Pulau Jawa. Sebelumnya belum ke angka 20%, dokter Lulapokan lalu masih di bawah 10% sebenarnya. Inilah ketika kita perpanjang masa PPKM ini, kita melihat dampak yang jauh lebih signifikan lagi. Jadi per hari kemarin ini sudah mampu turun 20%, baru 6 hari dia turun sebenarnya Jogjakarta ini. Jadi sebelumnya masih di puncak, sampai tanggal 5 Agustus, itu masih puncaknya. Jadi ketika kita putuskan untuk dilanjutkan PPKM, mulai terlihat ada penurunan lagi di sana. Jadi Jogja ini baru sekitar 6 hari penurunan kasus, makanya dari 38.000 turun ke 30.000, minus sekitar 20,79% dari puncak. Kemudian kalau yang terakhir ini, yang masih sedikit ini juga Bali, dokter Lula. Jadi angkanya masih sudah turun, tapi turunnya dari 13.000 ke angka 12.000. Jadi masih sekitar minus 7,04%. Tapi keseluruhan semuanya turun trendnya. Jadi masih ada beberapa yang sudah mulai dari 3 minggu lalu sudah turun, ada yang baru 2 minggu lalu turun, ada yang baru 6 hari baru terlihat ada penurunan. Pasti langsung ada yang bertanya kan, kenapa bisa nggak seragam? Sementara kita PPKM-nya itu kan Jawa-Bali. Kenapa kemudian? Kenapa kemudian gitu ya? Ada yang kayaknya baru sampai puncak, dan baru turun dari puncaknya ini nggak sampai seminggu begitu ya, dokter Dewinya. Memang mereka telat gitu ya, maksudnya gelombangnya tuh agak telat sampai ke merekanya atau bagaimana? Ya, bisa jadi pertama tadi, kecepatan kasus penularan di sebuah daerah kan kecepatannya juga beda-beda. DKI Jakarta juga peningkatannya sangat cepat dalam waktu singkat gitu ya. Bisa jadi lebih awal sebagai pusat kota, ketika terjadi penularan dia cepat menyebarnya, karena ruang lingkup wilayah yang tidak terlalu luas. Nah, jangan lupa juga kita punya perluasan wilayah, semakin luas wilayah yang pasti kan butuh waktu untuk menyebar, untuk kembali juga balik ke dalam kondisi semula penurunan, juga butuh waktu lagi seperti itu. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, dan juga pengendalian mobilitas yang berjalan. Semakin baik mobilitasnya terjaga gitu ya, bisa jadi penurunannya juga lebih cepat. Efektifitasnya jauh bisa kita lihat lebih menekannya lebih baik seperti itu. Jadi makin ketat gitu ya PPKM-nya, makin kerasa nih mestinya nih turunnya ya. Kita lanjut dokter Lola, jadi untuk melihat apakah benar penurunan, dengan pengetatan ini berdampak pada penurunan kasus, berdampak pada angka bor di rumah sakit, kita masuk ke slide selanjutnya. Ini sudah kita bandingkan, kita sandingkan perkembangan bor isolasi di Pulau Jawa dan Bali. Dan bisa kelihatan ya dokter Lola, gimana gambaran grafik line chart-nya, sudah ada puncak turun, puncak turun, puncak turun. Gambarannya semua manis nih kelihatannya. Semuanya betul. Berarti yang kita bilang jumlah kasus aktifnya turun, beneran turun nggak nih? Bisa terlihat juga. Ini linear dengan apa yang kita lihat di bor isolasi ini. Sama ceritaannya, untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, ini bell shape-nya sudah beneran turun, dengan signifikan kelihatan gitu ya. Dan semua sudah berhasil, bahkan angkanya di bawah 60%. Jadi sudah mampu nih, masuknya sudah ke kriteria yang baik lah, di bawah 60% itu sudah standarnya WHO kan di atas 60% ya, itu baru kita sudah wanti-wanti gitu ya. Sedangkan untuk Jogja, ini masih di angka 61,87, tadi kita juga lihat kan penurunannya seperti apa, Bali masih di angka 74,74%. Nah, terkait dengan bor isolasi ini, juga dapat beragam, meskipun sudah turun, karena jumlah ketersediaan tempat tidur di masing-masing provinsi juga berbeda. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi memang catatan di sini, untuk tempat tidur, masih ada dua yang harus tetap hati-hati, semakin turun kasusnya, kita akan melihat tren penurunan juga pastinya di persen bor isolasi ini. Bali masih di 74%, Jogja di angka 61,87%. Dan satu lagi, barangkali juga yang harus diingat, kembali, kayak seperti misalkan DKI Jakarta, waktu dia turun, dia juga akan jadi penyangga untuk daerah sekitarnya. Saya juga yakin nih, jadi ceritanya yang lain juga sama nih bentuknya, seperti itu ya. Betul. Kita lanjut ke bor ICU, Dr. Lola, gambarannya kurang lebih sama, cuma kalau untuk ICU ini, kalau kita lihat angkanya masih banyak yang orangnya, artinya masih di atas 60%, tapi di bawah 80%. hanya provinsi Bali saja dengan angka bor di atas 80%, borderline ya 80,20%. Sedangkan untuk provinsi yang lain di Pulau Jawa, semua sudah di bawah 80%, tapi masih di atas 60%. Kita harapannya masih bisa kita tekan lagi, kalau bisa di bawah 60% juga, menyusul ketersediaan bor yang seperti di bor isolasi. Tapi kita juga paham, jumlah ICU kan jauh lebih terbatas, jauh lebih terbatas di ruang isolasi. Oke, kita lanjut Dr. Lola, masih membahas bor juga. Jadi kalau mau melihat catatan gitu ya, bagaimana sih perkembangan bor yang ada di 514 kabupaten kota? Nah, ini gambarannya. Jadi mirip dengan peta zonasi, tapi ini bukan peta zonasi. Jadi kita juga memetakkan Dr. Lola bor, berdasarkan bornya nih, di setiap kabupaten kota. Kalau hijau berarti di bawah 30%, kalau dia kuning berarti 30-59%, kalau dia oranye sekitar 60-80%, kalau sudah merah berarti di atas 80%. Yang ingin saya highlight apa, coba kita lihat tanggal 28 Juni sampai 4 Juli, sebelum KPKM darurat, Pulau Jawa tuh kayak kebakaran, merah semua Dr. Lola. Bisa kita lihat lah ya, merah semua. Masuk ke 5-11 Juli masih merah, 12-18 merah, sudah mulai sedikit oranye gitu ya. 19-25 Juli sudah mulai oranye-nya terlihat, semakin ke sini, sudah mulai kuning nih. Jadi kita lihat di level kabupaten kota, memang terjadi perbaikan. Baik dari bor, tempat tidurnya juga, kita lihat dari yang awalnya merah gitu, banyak hampir merata di seluruh kabupaten kota, sekarang sudah mulai banyak yang kuning, beberapa sebagian masih orangnya, tapi sedikit sekali. Tapi catatan tambahan yang lain, Dr. Lola, kalau kita lihat lagi, saya nggak hanya lihat Pulau Jawa, Pulau lain yang sebelumnya kuning, ada juga yang berubah jadi oranye, ada juga yang berubah jadi merah. Jadi catatan kedua adalah, meskipun kita melihat ada benurunan signifikan, kasus aktif, bor isolasi, bor ICUD, Pulau Jawa dan Bali, tetap harus waspada untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa sebenarnya. Karena kita melihat nih, ada di Pulau Kalimantan Timur misalnya, atau Kalimantan Selatan, yang warnanya semula adalah hijau dengan kuning, sekarang bergerak menjadi oranye misalnya. Ada juga sebagian yang merah. Nah ini akan kita kasih lihat di slide berikutnya lagi, kita ke slide berikutnya. Jadi kalau melihat gambaran, ini jadi sebenarnya berapa sih, berapa yang hijau, berapa yang merah gitu ya. Di slide berikutnya, ini bisa kita lihat, next slide, bisa kita lihat pergerakan jumlah atau proporsi ya, dari 514 kabupaten kota, bagaimana pergerakan jumlah bor yang merah, oranye kuning dengan hijau. Slide-nya sudah bisa geser? Selanjutnya. Jadi kalau kita lihat, Dr. Lola di sini, kalau 28 Juni sampai 4 Juli, ini yang merahnya jumlahnya sekitar 33 persen. Bisa kelihatan lah ya. Jadi berapa sih yang berkurang gitu kan. Dan kita bisa lihat memang, secara waktu time series, paling berat itu justru di awal Juli, di mana 35 persen kabupaten kota yang ada di Indonesia, bornya di atas 80 persen. Gitu ya. Ini cara baca grafiknya seperti itu. Jadi ada 35,10 persen, kabupaten kota yang ada di Indonesia, ini bornya di atas 80 persen. Kemudian seiring dengan waktu, ini berkurang. Dengan adanya penetapan PPKM darurat, PPKM level 4, turun ke angka 31, turun ke angka 27 persen, turun ke angka 20 persen, dan terakhir, di pekan awal Agustus ini, sudah turun ke angka hanya tinggal 16 persen saja, kabupaten kota, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, dengan keterisian bor lebih dari 80 persen. Jadi ini kita bisa lihat time series. Ya, tapi masalahnya ini shifting ya, Dr. Dewi ya, maksudnya kalau dilihat kan, tadi kita bisa lihat yang terakhir itu, Jawanya jadi ketuker nih sama Sumatera. Misalkan Sumatera barangkali hijaunya agak banyak sama kuning, sekarang terbalik. Dia bermain di orange dan merah gitu ya. Sementara si Jawa ini yang udah mulai banyak kuning dan hijaunya. Berarti angka 16,16 ini, kita harus tetap hati-hati sekali nih, bisa jadi naik lagi nih sebetulnya. Betul, jadi kalau kita lihat di sini, pergerakan yang tadi, meskipun secara jumlah, berarti kan kita melihat secara jumlah kabupaten kota, banyak yang mengalami perbaikan. Bisa jadi yang tadi Pulau Jawanya, dan kabupaten kota juga banyak ya, ada di sana itu banyak mengalami perbaikan, tapi tetap harus kita lihat, siapa sih kabupaten kota dengan peningkatan, jumlah kasus aktif, peningkatan bor ini yang harus kita waspadai. Kita lanjut, dokterullah, jadi siapa sekarang pertanyaan, jadi siapa, kita siapkan di slide berikutnya. Jadi pertanyaan, siapa sih yang harus hati-hati di luar Pulau Jawa dan Bali? Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah pergerakan jumlah kasus aktif mingguan. Ini kohort, jadi kita lihat per minggu, kalau dia naik, kotaknya berwarna oranye, kalau dia turun, dia berwarna hijau. Maka kita lihat Jawa Timur, misalnya tanggal 4 Juli, angkanya 11 ribu, kemudian tanggal 11 Juli, dia 17 ribu, dia naik, oranye-oranye gitu ya, 3 pekan dia masih naik, tanggal 1 Agustus dia sudah turun, 8 Agustus dia turun. Jadi bisa kita lihat lah, pergeserannya seperti apa. Nah yang ingin saya highlight adalah, wilayah mana sih di luar Pulau Jawa dan Bali, yang perlu mendapatkan perhatian, dikarenakan terjadi peningkatan jumlah kasus aktif, secara signifikan. Ini saya pilih ada 6 provinsi, dengan peningkatan kasus aktif, di atas 10 ribu dokterullah, dalam waktu, kurun waktu 1 bulan lah, karena dari tanggal 4 Juli ke 8 Agustus gitu ya, Nah di sini yang pertama Sumatera Utara, sebelumnya di angka 2.894, tanggal 4 Juli, sekarang naik menjadi 24 ribu, kenaikannya 21 ribu sendiri. Nah jadi Sumatera Utara naiknya signifikan, kemudian Kalimantan Timur, ini kenaikannya 15 ribu kasus, dalam waktu 1 bulan, Sulawesi Selatan naiknya 10.851 kasus, kemudian Sumatera Barat, ini juga naiknya 10.707, Riau naiknya sekitar 10.523, dan Kalimantan Selatan naiknya 10.087, yang kalau kita lihat di tanggal 8 Agustus, hanya Kalimantan Timur yang ada trend hijau, ada penurunan di pekan terakhir. Tapi nanti saya kasih lihat lagi, update sekarang seperti apa, ketika kita melanjutkan pelaksanaan PPKM level 4, di pulau non-Jawa dan Bali. Nah jadi sekarang kita catat dulu ada 6, ini harus hati-hati pemerintah daerah, terutama di 6 provinsi ini, dikarenakan peningkatan kasus aktifnya sangat signifikan, dalam 1 bulan terakhir lebih dari 10 ribu, bahkan ada yang lebih dari 20 ribu. Kita lanjut ke slide berikutnya, Dr. Lula, jadi sekarang kondisinya gimana di sana? Nah itu kan pertanyaannya ya. Nah kita ambil 6 di sini, Sumatera Utara masih belum terlihat adanya trend penurunan, ini masih naik, kenaikannya lebih dari 8 kali lipat, jadi naiknya 839 persen, dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi masih terjadi peningkatan, kalau di Kalimantan Timur, ini dia mulai naik sejak 9 Juni, naiknya juga sekitar 20 kali lipat, yang sebelumnya 1 ribu naik jadi 23 ribu gitu ya, naik jadi 23 ribu, tapi sudah mulai terjadi penurunan, kurang lebih dalam waktu sekitar 11 harian lah, 10 harian dia udah mulai, ada turun, turunnya di angka minus 18,5 persen. Tapi tetap hati-hati, karena kepeningkatannya juga tinggi nih, maka perlu penurunan yang juga signifikan. Riau juga sama, ini kenapa tadi dikatakan di luar Pulau Jawa, kita tambah nggak cuma seminggu, karena tadi penurunannya belum banyak yang kita lihat, bak terlulah. Kalau tadi di Pulau Jawa, penurunannya sudah cukup signifikan, kita pantau, tapi di luar Jawa dan Bali, sebagian masih naik, sebagian sudah ada yang mulai turun, tapi masih perlu nih, lebih di penurunannya, diperlukan lebih signifikan lagi. Di Riau juga sama, kenaikannya lebih dari 5 kali lipat, puncaknya tanggal 7 Agustus, baru 4 hari ini turun. Nah, itu dia, baru 4 hari. Jadi kalau ini dikatakan, udahlah nggak usah ada PPKM lagi, nanti khawatir naik lagi kasusnya. Betul. Jadi, saat ini sudah turun, dalam 4 hari terakhir, minus 13 persen. Sumatera Barat juga sama, ini kenaikannya lebih dari 4 kali lipat, puncaknya tanggal 8 Agustus, baru turun 3 hari terakhir. Nah, sama nih, baru turun 3 hari. Jadi, untuk luar Jawa ini, justru penurunannya baru beberapa hari sebenarnya. Ada beberapa yang sudah panjang, tapi rata-rata baru beberapa hari saja. Kalimantan Selatan ini masih naik, belum ada tren penurunan, peningkatannya lebih dari 15 kali lipat. Dari jumlah sebelumnya, karena awal cuma 592 kasus, naiknya sampai 11 ribuan, puncaknya 11 ribu, masih bertambah terus, belum terlihat tren penurunan. Sulawesi Selatan saat ini, kenaikannya juga signifikan, lebih dari 20 kali lipat, dalam 3 hari terakhir, baru mulai terjadi tren penurunan. Nah, jadi bisa kita lihat lah ya, sudah mulai turun, tapi masih baru beberapa hari saja, sehingga masih perlu dipertahankan. Kenapa memang PPKM level 4-nya, masih perlu diperpanjang di luar Pulau Jawa, 2 minggu gitu keputusannya. Karena agar bisa lebih signifikan, dan tidak terjadi, sudah turun, dia melonjak kembali. Iya, pada dasarnya juga PPKM-nya kan, dimulai di Pulau Jawa dan Bali, begitu kan. Dan memang kebetulan, memang penyebaran kasus, kayaknya agak telat ya, sebetulnya di luar Jawa-Bali ini. Berarti kita juga masih agak, agak musti tarik nafas nih, PPKM untuk di luar Jawa-Bali ini. Nah, ini bor lagi ya. Iya, nah di sini cerita tambahan, dokter Ula, tadi mungkin Kalimantan Timur, sudah kita sebut, Sumatera Selatan tadi masuk ya, ke dalam list yang tadi, kemudian Riau juga, karena kasusnya masih naik, maka kita bisa lihat, bornya masih di atas 80%. Nah, tapi di sini juga ada Bangka Belitung. Jadi Bangka Belitung, meskipun mungkin kenaikan jumlah kasusnya, tidak sebesar, lebih dari 10 ribu, tapi kita juga harus ingat, berapa kesempatan tidur yang tersedia, betul di masing-masing provinsi. Karena akan menentukan, berapa persen bor ICU, yang akan digunakan, atau terpakai, oleh para pasien COVID-19. Jadi, yang dimerahin, juga tetap harus hati-hati, harapannya, karena jika terjadi lonjakan kasus, bisa bertambah lebih tinggi lagi. Ini Kalimantan Timur di 89%, dokter Ula, jadi memang cukup tinggi sekali gitu, untuk harus bisa menekan. Jadi, di daerah ini ceritanya bisa beda-beda ya, dokter Dewi, angkanya naik gak banyak-banyak amat, mungkin gak sampai 20 kali lipat, tapi kalau memang rumah sakitnya gak terlalu banyak, permasalahan akan hadir juga di sana, oksigen juga akan bermasalah juga di sana, dengan sendirinya. Betul, jadi itu kenapa saya tetap meluarin grafik yang ini, agar kita sama-sama melihat juga, gak semuanya berdasarkan jumlah kasus, tapi juga ketersediaan tempat tidur, angkabor, harus menjadi perhatian setiap pemerintah daerah. Kita lanjut, dokter Ula, sekarang ke kepatuhan ya, kalau dari tadi kita udah bicara kasusnya kan, sekarang kita ke kepatuhan. Betul, tapi kepatuhan di sini nanti justru yang ingin saya bawakan, adalah fokus di 6 provinsi yang tadi. Jadi pertama kita bolehlah masuk ke pulau per pulau, kondisinya masih kurang lebih mirip dokter Ula, kalau masih kita ingat, Pulau Sulawesi, ini punya kepatuhan yang terendah gitu ya, Pulau Maluku dan Papua, ini juga yang terendah, dimana kalau kita lihat di sini, masih sekitar 46 persen kelurahan dan desa di Pulau Sulawesi ini, punya kepatuhan menggunakan master yang rendah, jaga jarak juga masih sekitar 42,51 persen, kelurahan dan desa, punya kepatuhan menjaga jarak yang masih angkanya rendah gitu ya. Kita masuk ke slide berikutnya saja, karena ini yang penting, yang ingin saya bahas, mungkin pekan depan kita bisa nge-absenin per pulau kali ya dokter Ula, biar bisa kita lihat angkanya. Slide selanjutnya. Dokter Dewi, sebelum, ya sambil pindah ya dokter Dewi, kenapa tidak ada perubahan ya, kok dari minggu ke minggu saya tuh berharap, maksudnya kayak Sulawesi, sudah ada penurunan doang yang angka tidak patuhnya, ini ternyata kok masih di situ, masih di angka-angka tuh lebih ini ya. Ya, bisa jadi karena tadi, ada tradisi yang harus dirubah, menggalindin tokoh masyarakat, tokoh agama, ini tetap harus dilakukan. Dan tadi, karena kita melihat Sulawesi mungkin belum ke-mention ya, sebagai daerah dengan peningkatan kasus signifikan, jadi mungkin masih belum terasa gitu ya, urgensinya, ini masih perlu kita tingkatkan kembali, agar semua pihak memerasakan, dan memiliki satu mindset yang sama, untuk saling menjaga, itu yang harus kita garis bawah. Iya. Kita masuk ke sini. Baik. Fans of crisis-nya masih beda-beda nih, karena ngerasa nggak terlalu banyak, begitu ya. Betul. Kita lanjut, dokter Ola di sini, saya bawa fokus ke enam provinsi yang tadi, yang di luar Jawa dan Bali gitu ya, terkait dengan kepatuhan menggunakan masker, dan menjaga jarak di enam provinsi, slide sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sana, di sini ada angka dokter Ola, ini sudah kita petakan, berdasarkan level kelurahan dan desa, untuk masing-masing provinsi. Ada Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur. Tapi di sini juga saya garis bawahi, pelaporannya baru mencakup berapa persen, dari kelurahan dan desa yang ada di sana. Karena kalau yang ngelaporin cuma 10 persen, kelurahan dan desa, apakah sudah dapat merepresentasikan, kondisi kepatuhan yang ada di sana. Nah ini bisa kita lihat, kita bisa mulai dari Sulawesi Selatan, dokter Ola, di sini pelaporan ini, monitoring dalam seminggu terakhir, ini berasal dari 21 persen, kelurahan dan desa yang ada di sana. Sekitar 643, kelurahan dan desa. Masih perlu ditingkatkan lagi nih, monitoringnya agar lebih luas, capupan pelaporannya. Dari angka ini, dari 643, kelurahan dan desa yang dipantau, dalam seminggu terakhir, ternyata 36,85 persen, kelurahan dan desa di sana, masih memiliki kepatuhan menggunakan masker yang rendah. 36 persen, kelurahan dan desa yang ada di sana, yang dipantau ya, ini memiliki kepatuhan menjaga jarak yang masih rendah. Nah jadi kita bisa lihat, cakupannya dulu, angkanya, apakah ini sudah mencerminkan keseluruhan atau belum. Jadi kan, jadi pertanyaannya gini loh dokter Dewi ya, kita kan berharapnya, oh barangkali kalau nanti pelaporannya lebih banyak, angkanya nggak segitu loh, barangkali kepatuhannya lebih tinggi, tapi di sisi lain, dia melaporkan aja tidak. Gimana kepatuhannya ya, jadi pertanyaan lebih jauhnya, jangan-jangan yang tidak melaporkan, malah yang sama sekali tidak patuh jadinya. Betul, jadi dua hal itu yang harus kita lihat, Sumatera Barat ini juga sama, sekitar di kisaran 20 persen, 19,74 persen, dari yang dilaporkan ini, 229 kelurahan dan desa, ini kalau kita lihat, 48 persen kepatuhan menggunakan masker masih rendah, 45 persen kelurahan dan desa yang ada di sana, yang dipantau gitu ya, ini masih memiliki kepatuhan menjaga jarak yang rendah. Memang ada dua opsi kemungkinan, apakah angka kepatuhan menjadi lebih baik, atau menjadi lebih buruk, dengan adanya pelaporan yang bertambah gitu ya, di wilayah kelurahan dan desa. Kalimantan Selatan juga sama, ini di angka cakupan pelaporannya 18,37 persen, dari total keseluruhan kelurahan dan desa di sana, angka kepatuhannya juga bisa kita lihat, dokter Rola, ini di garis-garis pertama, semuanya rata-rata itu di angka 40-50 persen nih, kelurahan dan desa yang kepatuhan-kepatuhannya masih rendah. Berarti kita melihat ada tren di sini, untuk enam provinsi yang tadi, kecuali Kalimantan Timur mungkin ya, tapi Kalimantan Timur ini, catetannya adalah cakupannya 30,84 persen, dari kelurahan dan desa. Tapi kalau kita lihat, common ya gitu ya, dari enam provinsi ini, rata-rata berarti masih ada sekitar 4 persepuluh, berarti ya, sekitar 40 persen, 50 persen, kelurahan dan desa yang ada di provinsi tersebut, memiliki kepatuhan menggunakan masker, dan jaga jarak yang rendah. Jadi, ada kontribusi sepertinya. Kita ulang sedikit, dokter Rewi, bahwa kita anggap rendah itu, kalau kepatuhannya itu di bawah 75 persen. Jadi, maksudnya teman-teman di sini, yang barangkali baru gabung gitu ya, jangan berpikir bahwa kalau kepatuhannya rendah, mereka sama sekali nggak pakai masker, kalau nggak jaga jarak. Nggak, aja pakai masker, jaga jarak, tapi ternyata masih di bawah 75 persen. 75 persen, betul. Jadi, dari 100 orang yang dipantau, mungkin ada, kalau dia masih di bawah 75 persen, ada lebih dari, kurang dari 25 orang gitu, misalnya, yang tidak menggunakan masker, itu sudah dikatakan rendah. Karena kepatuhan ini nggak bisa kita setting dengan angka yang rendah sebenarnya. Ini harus disiplinnya kolektif gitu. Nah, ini gambaran untuk di enam provinsi tadi, dokter Rula, yang harus kita garis bawahi, bahwa ternyata mungkin memang ada kontribusi. Ketika memang, capupan kepatuhannya masih rendah gitu ya, masih banyak lurahan dan desa, punya kepatuhan yang rendah, maka kita juga akan melihat, peningkatan kasus atau penularan itu masih terjadi. Mobilitas sudah batasi. Saat ini kan ya kita kerjakan mobilitasnya. Tapi jangan lupa, 3M-nya harus dilaksanakan. Kita masuk ke slide terakhir, mungkin sudah langsung ke rekomendasi, karena gambarannya sudah kita dapatkan lah ya, pelajarannya nih, dari pelaksanaan PPKM darurat dan level 4. Yang pertama adalah, bagaimana kita mampu mengoptimalisasi kebijakan PPKM. Mungkin berat untuk semua orang gitu ya, dokter Rula Jawa dan Bali, pusat sentra-sentra ekonomi, tidak bisa beraktifitas bagaimana biasanya. Tapi kita harus maksimalkan, agar tadi dalam waktu yang singkat, kita bisa melihat dampak yang signifikan. Itu yang ingin kita harapkan. Jadi untuk saat ini di luar Pulau Jawa dan Bali, harapannya juga dapat ikut turun, signifikan sama seperti yang sudah terjadi di Pulau Jawa. Yang kedua, mobilitas tetap dibatasi. Jangan lupa, karena lagi-lagi dengan adanya mobilitas, di sanalah mulai terjadi adanya potensi penularan. Tetap luas pada kenaikan kasus, terutama di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Jangan lupa, jangan lupa pemerintah daerah menyiapkan, mulai di tempat tidur, konversi tempat tidurnya, SDM-nya, alat kesehatan, oksigen, dan penguatan poskonya, jangan lupa. Jadi kepatuhan protokol kesehatan, tetap yang paling utama, dan jangan lupa juga, konsistensi pelaporan data pantauan. Seperti tadi kita lihat, masih ada pemantauannya di bawah 50%. Bagaimana kita dapat meng-capture dengan lebih akurat, jika pelaporannya masih kurang tinggi gitu ya. Jadi memang harus kita dorong, agar setiap kelurahan dan desa juga melaporkan, tidak hanya kinerja posko, tapi juga monitoring kepatuhan protokol kesehatannya. Itu mungkin dokter Rola Sammeri-nya. Baik, ada satu pertanyaan, ini dari Hendro, berita satu. Ini sayang sekali nih ya, kalau sistemnya sudah sebegini bagus, tidak dipergunakan, kita tidak akan bisa dapat kemudian data, menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini Mas Hendro dari berita satu, menanyakan dalam waktu tiga minggu terakhir, Kemenkes merilis data angka kematian COVID-19 yang cenderung tinggi, terutama di Jabar, Jatang, dan Jatim. Tapi berdasarkan analis data nasional, O-Record dari NAR katanya, ternyata pelaporan kasus kematian yang dilakukan dari daerah-daerah tersebut tidak real time, merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa terjadi demikian, di mana kekacauannya terjadi, terus pantauan saja seperti apa katanya. Coba, mungkin kalau tidak benar keadaannya seperti itu, bisa diluruskan juga, Dr. Dewi. Iya, jadi Dr. Rula salah satu tantangan gitu ya, terkait dengan data kesehatan di Indonesia, memang mungkin masih dalam proses penyelesaian juga oleh Kementerian Kesehatan. Dari awal kita sudah diskusi ya, Dr. Rula terkait dengan data, saat ini memang wali data kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Mereka mengimpulkan data dari seluruh dinas kesehatan, level provinsi, kabupaten, kota. Improve mulai dilakukan, bagaimana sinkronisasi data dapat berjalan. Ada beberapa pada saat melaksanakan proses sinkronisasi tersebut, ditemukanlah misalnya beberapa kasus bayi individual yang di data pusat tidak ada, data daerah ada. Dan karena sebelumnya belum dilaporkan gitu ya, kan orangnya siapa gitu. Mungkin meninggalnya sudah dari dua bulan lalu, tiga bulan lalu, tapi karena belum tercetak di sistem, mau nggak mau dimasukin. Kesannya tinggi sekarang, padahal meninggalnya sudah di pekan-pekan yang lalu misalnya. Nah, ini memang masih dalam proses perbaikan yang juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bagaimana pencatatan yang dilakukan, saat ini memang belum bisa real time, kalau kita lihat, sudah verifikasi otomatis, sudah mulai dilakukan. Pada saat sinkronisasi itu dilakukan, mulai ditemukan beberapa gap-gap data tadi yang saya sampaikan. Jadi ternyata, sepertinya memang masih ada improvement yang harus dilakukan, terutama sebenarnya bukan hanya meninggal, termasuk sembuh, dokter lula. Jadi, saya selalu, kalau dari saatnya, sebetulnya kita juga crawling data daerah, ke pemerintah daerah, memang melihat jumlah kasus aktif nanti berpengaruhnya, karena kan jumlah kasus aktif itu adalah jumlah total kasus dikurang yang sembuh dan yang meninggal. Ternyata, kita temukan sebenarnya jumlah kasus aktif, kita bisa jadi jauh lebih kecil daripada jumlah angka yang ada sekarang. Dikarenakan jumlah kesembuhannya itu belum terupdate di dalam sistem individual. Beberapa waktu itu juga kita temukan, ada yang sudah lama sekali, kasusnya masa tiga bulan nggak sembuh-sembuh kan? Nggak mungkin ya? Jadi, sepertinya belum diupdate di dalam sistem NAR ini. Di sistem new all record ini, belum diupdate bahwa statusnya sudah sembuh. Ada beberapa daerah juga, kepatuhan pengisiannya belum baik. Jadi, mereka input kasus iya, ngeupdate sembuh atau meninggalnya, tidak dilakukan. Jadi, kesannya jumlah kasus aktif itu tidak berkurang-kurang. Jadi, ini salah satu mungkin ya, gambaran yang saat ini kita miliki, jangan-jangan jumlah kasus aktif kita sebenarnya tidak setinggi yang sekarang. Kalau kita lihat, bukan hanya jumlah kematian, tapi jumlah kesembuhan, sebenarnya juga masih ada beberapa yang harus diupdate, dan mungkin bisa terjadi perubahan yang signifikan juga karena hal tersebut. Intinya adalah kita mendorong bagaimana sinfronisasi data, pusat dengan daerah dapat berjalan, bagaimana koordinasi antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota juga dapat berjalan agar gap-gap data ini dapat semakin kecil, tidak terlalu besar, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang ada di Indonesia dengan jauh lebih baik lagi. Itu dokter. Jadi, sebetulnya Mas Hendron nih, dokter Dewi udah sekalian menjawab, apakah hanya angka kematian saja yang menumpuk? Jawabannya sama ya, enggak juga gitu ya. Kesembuhan pun kita jadinya menumpuk, jadi angka kasus aktif tetap aja tinggi, karena enggak disebutin juga dia sembuh atau tidak. Kemudian, tambahannya lagi, yang tidak disiplin nih, petugas mana saja, tadi kita sama-sama tahu lah ceritanya ya, ada pelaporan semualah, baik pelaporan tadi protokol kesehatan, ada yang masih belum memberikan datanya, jadi kita enggak akan menunjuk cuman, oh cuma jawab jabar, jawab pintanya, tidak. Tapi tentunya ini terjadi di seluruh Indonesia dong, dokter Dewi, betul dokter Dewi? Iya, untuk beberapa provinsi, ada yang sudah sangat baik, dokter Lola, ini yang saya sampaikan, setiap minggu kita berikan update laporannya, kepada Ketua Sargas, kepada Komen Center, yang saya sampaikan pekan lalu, Komen Center inilah yang nanti akan menggerakkan, kita coba lihat improvement-nya, saat ini sudah jauh lebih baik gitu ya, mulai secara bertahap, tapi lagi-lagi tidak dapat kita samakan, karena salah satu challenge juga yang saya temui adalah, masih banyak yang enggak bisa ngirim laporan, karena akses internet dokter Lola, jadi masih ada gitu ya, di daerah kemarin di Kalimantan Utara, di Sulawesi Tengah, dia memang di pedalaman, bahkan ada babimsa di sana, perlu waktu 6 jam dokter Lola, dari rumah, harus pergi ke kota tempat dia ditugaskan, untuk posko PKN Mikro, jadi kita bayangkan lagi, tidak bisa kita samakan, terutama di wilayah timur. real time, tapi tetap satu yang barangkali harus digarisbawahi, mungkin hari per hari akan berbeda, atau barangkali minggu bisa berbeda, tapi nanti overallnya, jumlah akhirnya akan sama dong, dokter Dewi pastikan, karena kan nanti akan di update, memang betul, tiba-tiba nanti ada kasus yang akan meningkat, misalkan, tapi kan nanti di ujungnya akan sama dong, sebetulnya. Iya, iya, kalau untuk data kepatuhan pengisian, terutama tadi data kinerja posko, data kepatuhan monitoring, intinya kita sudah mengabsen gitu ya, cakupan-cakupan yang kurang, ada di wilayah mana-mana saja, bukan hanya di level kabupaten kota, atau provinsi, bahkan kita sudah mention, kelurahan dan desa mana, yang belum melaporkan di pekan terakhir gitu ya, itu sudah kita lakukan, jadi harapannya memang, dalam beberapa pekan ke depan, kita akan mulai melihat improvement, jauh lebih baik lagi di seluruh daerah, namun sekali lagi, ada beberapa hal juga, kadang di luar keterbatasan ya, kayak tadi saya bilang, internet lokasinya jauh, dia perlu datang ke kecamatan dulu, nggak bisa di level desa, hal-hal itu juga dialami oleh, teman-teman personil di lapangan, yang melaporkan. Ya itu masalah geografis, jadinya ceritanya agak berbeda, tapi pada dasarnya, semua punya semangat yang sama, kalau saya lihat sekarang, hari ini saya bisa bahagia, jadi teman-teman, sobat status kalian, kita bisa lihat, ada banyak angka yang turun, jadi Jawa-Bali itu, udah bagus sekali, walaupun Bali baru masih, di paling ekor barangkali ya, sama Jogja, tadi ada dua tuh, yang dikasih warna merah, sama dokter Peti, tapi apapun ceritanya, ke depannya ini, kita masih-masing mengerti, bahwa pandeminya belum selesai, kita masih berjuang di sini, kalaupun nanti kita sudah berhasil menekan angka, semuanya sebaik mungkin, tetap saja kita harus berhati-hati, karena seperti yang sudah terjadi, pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, ada libur di sana, begitu ya, kemudian juga ada cerita, bahwa mungkin saja, ada varian-varian baru setelah ini, jadi tetap saja kita harus waspada, pertama harus protokol kesehatan dengan benar, dan tambahannya lagi adalah, vaksinasi. Ayo teman-teman semua, sobat status semua, ayo kita kejar, dengan protokol kesehatan dan vaksinasi. Doktor Dewi, terima kasih banyak, waktu kita sudah habis, dan harus dikembalikan lagi, untuk acara berikutnya setelah kita ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wabarakatuh, berolahmatullahi wabarakatuh, berolah tanda yang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergisit tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan jangan lapani, berdoa tiada henti, wajib iman amam imu. Pakailah maskermu, juga wajaraku, cuci tanganku selalu Kita daibah hanya dengan iman amankimu, badan sehat bangsa kuat Kita daibah hanya dengan iman amankimu, badan sehat bangsa kuat Terima kasih